Intro Jadi, sekali lagi para suami harap maklum. Kalau istri anda ngeceber kuai, memang sudah pitrahnya. Anda rekam saja, biar anda tidak salah langkah yang istri anda inginkan. Selama benar kata agama, dijalani. Begitu kan caranya. Jadi salah kalau akan bilang, ulah banyak omong salah. Jadi kalau istri anda ngomong, ceberk, ayah ngomong. Suami paling, itu normal. Suami pulang kerja, diajak ngomong, iyeh, itu normal. Di kantor, apalagi kalau ada pimpinan, sudah banyak rapat, banyak ngomong. Sudah habis yang 7 ribu. Boleh jadi pulang ke rumah, tinggal 10. Kalau dia bilang, iyeh, itu lumayan, saya hati. Tapi perempuan, ngaji, bagus ngeceber kuai. Baru 2 ribu. Eh, baru 1.500. Itu masih ada, 500 lagi pulang. Makanya ngeceber kuai. Jadi para suami, dengerin. Istri kalian ngomong, saya yakin. Kedengeran ada di sini, cuman karena perbendaharaannya hanya 7 ribu. Kita harus maklum. Yang penting, keinginan saya, sudah saya sampaikan, dicatat oleh suami kita. Begitu, Ceyati. Terima kasih, Mama. Ya, dengan ini. Jadi, sekali lagi, para suami, harap maklum. Kalau istri Anda ngeceber kuai, memang sudah pitrahnya. Anda rekam saja, biar Anda tidak salah langkah. Yang istri Anda inginkan, selama benar kata agama, dijalanin. Begitu, Kang, caranya. Terima kasih. Salah kalau akan bilang, ulah banyak ngomong, salah. Bagus, pitrah. Oke, bilang I love you, Atuh. Eh, yayang itu. Yayang, bebem. Sayang. Cihuy, Cihuy. Cihati. Terima kasih. Terima kasih, Mama atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy, sayang. Oke deh, siapa lagi mau nanya? Umu, siapa lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Ida Hamidah. Dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, Taman Sari, Tasik Malaya. Mah, di zaman sekarang, banyak di media sosial, para pelakor banyak dengan bangganya, dengan mudah merusak rumah tangga orang lain. Dengan usahanya, dia bangga gitu, Mah. Dengan alasan istri pertamanya tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara, apa ya? Enggak tahu. Memberitahu gitu ya, untuk para pelakor-pelakor itu, untuk sadar atas kesalahan, kesalahannya itu. Oke. Mereka yang melakukan dosa maksiat, sampai dipamirkan di bed sos, kemasukan setan dari pintu belakang. Kata Iblis, Aku goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga sedikit yang bersyukur. Dari depan, setan menggoda, biar kita manusia tidak punya persiapan buat alam akhirat. Anda lihat, Bani Israel 10. Orang yang tidak beriman, dengan adanya alam akhirat, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Dua, digoda oleh setan dari belakang. Dengan hubud dunia, Mencintai dunia, takut mati. Anda silakan lihat, Pasti, kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kapir. Mereka berbohon kepada Allah, umur seribu tahun, padahal umur panjang, tidak menjauhkan mereka. Dan jawab Allah yang pedih, karena Allah maha melihat, maha mengetahui. Jadi, rumah bagus, bongkar, diperbaiki lagi. Seragam koning, kurang puas, besok berum. Hayu seragam, Angkat jabatan, suami udah dua pria, udah saking takut diambil orang. Istri jah, onakanya, mantunya. Kecuali kalau yang berkualitas. Setan menggoda dari kanan. Dengan cara agama dipermainkan. Misalnya ibu ngaji, Anak-anak, mamah mengaji. Arisan, seragam, Hayuwe, bolak-balik, gak ada pahalanya. Agama dipermainkan. Baca Quran ngebut, Misalnya, Itu setan. Terburu-buru dalam ibadah perbuatan setan. Kehati-hatian dalam ibadah perintah Allah. Allah mengatakan, Baca Quran wajib tertil. Belakang. Eh, samping kiri. Setan dari kiri ini yang ada tanyakan. Perbuatan dosa dan maksiat dianggap perbuatan indah. Anda lihat, patir ayat 8. Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat, Mereka bangga. Keren gitu loh. Jadi pelakot. Bukannya malu. Selingkuh sama laki orang. Bukannya malu. Berpelukan sama laki orang. Dipamer di Mersos. Ini manusia yang tergoda setan dari arah yang kiri. Begitu. Oke, jadi mengingatkannya gimana mah? Mengingatkannya, Suruh tonton antara rakyat tiap pagi. Setelkan di rumah dia, Ngurut Al-Quran. Pergi ke pengajian. Masuk ke dalam otaknya. Ajaran dan agama. Dia sadar ini salah dan dosa. Maka taubat sama Allah. Insya Allah diterima. Amin. Oke, oke. Begitu. Sip. Makasih mama. Oke. Pas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita mengingatkannya secara langsung. Nah mungkin. Allah lu ikut campur amat. Sok suci lu. Nah. Salah. Jadinya malah jadi berantem ya? Iya. Jadi pelan-pelan aja gitu. Iya. Diajak ngaji atau apa gitu ya? Ya makanya itu. Caranya di antaranya. Oke. Siap. Siapa lagi mau nanya? Yang merah-merah siapa tadi mana? Merah darahku. Sok ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rodia. Dari Majis Ta'lim Anur Bogor. Bogor Karacak. Lewiliang. Iya. Lewiliang Karacak Bogor. Bagaimana kalau suami minta dilayani setiap hari. Sedangkan sayangnya lagi sakit. Lagi kurang enak badan. Oke. Iya. Suami butuhnya sehari sekali. Usia Anda berapa? Empat puluh. Oke. Para ahli. Bukan saya. Para ahli mengatakan. Kalau sudah empat lima lima puluh. Rata-rata seminggu dua kali. Kalau Anda masih muda. Sekiranya anak saya nomor empat. Tiap hari wajar. Yang gak wajar. Tuh baca di Youtube. Sehari sepuluh kali. Waalaikumsalam. Ampe bininya minta cerai. Terima kasih telah menonton.